Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat saya buat teman-teman semua Kita kembali lagi bersama saya di channel saya Juna Putrana Kita kembali lagi di pembahasan channel saya Seputar drone, foto udara, pemetaan dan hal-hal terkait lainnya dengan pemetaan dan drone dan teknologi Hari ini kita akan membahas hal-hal yang cukup menarik Salah satunya kita akan mencoba belajar bagaimana memperoleh atau mendapatkan data cifra satelit dengan resolusi tinggi Yang umumnya digunakan oleh teman-teman kita di berbagai bidang maupun di misalnya satu lembaga Nah yang paling keren lagi teman-teman bisa mendapatkan ini secara free Jadi cukup menarik saja untuk bagaimana memperoleh lokasi atau biasanya AOI area of interest Jadi teman-teman bisa mendeliniasi daerah mana yang akan teman-teman pilih untuk diambil citra satelitnya Nah umumnya kebutuhan citra satelit ini cukup tinggi Terutama untuk pemetaan Ya meskipun ya namanya juga free ya Jadi kebutuhan citra satelit itu memang ya yang salah satunya vendor yang menyediakan ini Yaitu SAS Planet Nah tapi ya cukup bagus dibandingkan dengan penyedia yang lainnya di internet Di SAS Planet ini ya cukup bagus sih Kita lihat teman-teman bisa memilih Teman-teman ingin mendownload citra satelit tersebut dari berbagai vendor-vendor satelit dari mana saja Bisa dari Bing, dari Nokia, dari Google Earth dan sebagainya Nah teman-teman bisa lihat disitu dan tinggal dipilih di mana saja satelitnya yang mau dipilih Ya citra satelit akan menyesuaikan dengan penyediaannya siapa Nah kelebihan dari citra satelit yang kita ambil ini Umumnya ya kalau dari SAS Planet ini ya tergantung kebutuhan kita Mau di tingkat akurasi berapa memang cukup tinggi rasulnya Ya umumnya bisa juga sih kalau untuk dimanfaat Cuma untuk pekerjaan atau kegiatan untuk sifatnya untuk memastikan pendelaniasian kawasan Namun kalau untuk perencanaan ya seputar kebijakan penyusunan pedoman Atau rencana tata ruang Biasanya kalau kita memang biasa bermain di rencana tata ruang Seperti RTRW, RETR, RTBL dan sebagainya Ya teman-teman memang umumnya ya harus membeli citra Atau mengajukan permohonan citra di instalasi atau lembaga yang resmi Seperti 8 dan ini cukup membutuhkan waktu yang banyak Nah hari ini karena kita ingin belajar bagaimana ingin mendapatkan citra satelit Dengan mudah dan gratis dan dengan tingkat akuras yang cukup tinggi Teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai Oke jangan kemarin-kemarin ikuti terus channel saya Check it out Oke guys sebelum kita lanjut Jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe dan aktifin loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi konten-konten terbaru dari saya Oke thank you Oke langsung aja kita buka aplikasinya Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau download softwarenya silahkan free juga Nah ini kita akan mencoba mengambil citra satelit dari lokasi yang ada di kota Pekan Baru Salah satunya mungkin kita coba ambil dari kota Pekan Baru Nah kita coba akan pilih Kita akan pilih disini ada macam-macam citra satelit Jadi teman-teman bisa lihat disini ada Macam-macam ada Bing, Google dan macam-macam Kita akan coba ambil dari Bing Maps Nah kalau Bing Maps tampilnya seperti ini Nah teman-teman bisa lihat sendiri Nah disini Karena kita ingin mengambil citra satelit Jadi teman-teman pilih Nah ini adalah lokasinya Nah ini coba kita lihat lokasinya Nah ini adalah kawasan pinggiran Sumesia Di Provinsi Riau Kawasan Senapulan Nah ini dikat Leton 3 dan Leton 4 Kota Pekan Baru Nah teman-teman Karena ini untuk contoh saja teman-teman bisa Nanti memilih sebuah kebutuhan asing-asing Nah kita akan coba Menentukan batas AOI-nya Area of interest-nya Jadi wilayah delineasi Kawasan atau lokasi yang mau kita ambil Citra satelit Nah ini sudah kita selection Kita pilih disini ada tampilan Nah sebelumnya kita akan zoom dulu Nah karena citra yang akan kita ambil ini Adalah citra untuk resolusi tinggi Biasanya kalau untuk keperluan di level penyusunan RTTR itu ya 1 banding 5.000 Namun karena ini itu kepentingan non-tentuk penyusunan Mencana data ruang ya Kita ambil data yang dari non-resmi aja Nah ini delineasinya Nah sekarang kita last selection Jadi batas akhir tadi masih ada Jadi teman-teman masih bisa menggunakan batas delineasi last selection tadi Jadi teman-teman tinggal pilih disini ada JPEG, BMG, BMP, ECW, PMZ, dan Biotip Nah biasanya kalau dari citra satelit ini Dari sesuai ini kita ambil yang ECW Nah ini kita pilih kita mau simpan di mana Nah sesuai kebutan teman-teman Nah ini Kita buat holdernya sendiri dulu Jadi biar teman-teman bisa Gampang sih mengaksesnya dan mencari file-nya Nah oke citra ECW Oke citra ECW pekan baru siap Oke ini udah jadi foldernya Kita masukkan di foldernya Kita kasih nama file ya ECW pekan baru Nah oke set Nah teman-teman harus menyetting lebih dahulu Ini ada zoom 1620 Nah ini tingkat zoom Berapa kali kita ingin meng-zoom Nah ini projection-nya Ini kita pilih Geographic ada macam-macam Kita pilih WGS84 Nah kualitasnya kita buat 100 Generate ini di form zoom-nya kita buat juga Nyesuaikan juga 20 Nah oke teman-teman udah oke kita start Ini ada datanya 8009 x 40407 Setiap prosesnya Ini kita lihat Sedang proses ini download Teman-teman Oke Nah ini file sudah siap Nah oke kita lihat dulu file-nya Di mana tadi kita simpan Nah oke Kita Kalau ada CE ECW pekan baru Nah datanya ini 11,7 MB Nah ini harus dibuka datanya di Di Arjis Nah ini 11,7 MB Nah teman-teman Bisa lihat di properties Oke sekarang Kita close dulu aplikasi ini dari Sashplanet ya Nah sekarang kita buka aplikasi Arjisnya Oke Oke kita buka aplikasi Arjisnya Nah Ya untuk keperluan pemetaan Sebenarnya ya cukup banyak sih teman-teman Sambil menunggu Ya manfaatnya Proses pendigitasian Kondisi existing kawasan Karena bagaimanapun keberadaan citra satelit ini Baik Citra satelit maupun Foto udara Peta dari Citra Satelit ataupun foto udara Sebenarnya gunanya sama ini Untuk menunjukkan lokasi existing Suatu lokasi atau kawasan Atau Lahan Nah Semuanya ya bedanya ya Memang kalau citra satelitnya teman-teman ya Dia di Dihasilkan dari Citra dari satelit Yang ada di Di luar angkasa Nah sedangkan kalau dari drone ya Dari drone sendiri yang Melakukan pemotretannya Terkadang Kebutuhan Citra satelit ini sangat membantu Dalam proses Membuatan peta Terutama ya peta untuk hasil Ngedrone ya Karena untuk insert peta Untuk diagram lokasi Menunjukkan gimana lokasi yang kita Apa Kita drone itu Ya Sangat penting untuk membantu Nah ini udah Kita buka aplikasi dari Arjisnya Kita masukkan Kita drag Oke Nah ini udah buka Kita buka Kita drag Oke ini udah masuk file-nya ya Nah Nah Ini udah Kita lihat Udah kita masukkan file-nya Di Arjis Dan ini udah kebaca Kita lihat teman-teman Nah ini Sebenarnya Nah Cukup Tinggi juga sih resolusinya Cukup Detail Nah Nah kalau kita bayangkan Ngedrone untuk lokasi Di tagi ini Ya dengan Skala 1-10 ribu Ya Ini cukup tinggi sekali Kalau menggunakan drone ya Makanya Untuk wilayah yang luas Seperti ini Nah ini Teman-teman bisa lihat Kualitasnya cukup bagus Real time Jadi memang Kemanfaatan Citra satelit ini Harus dikombinasikan dengan Foto udara Menggunakan drone Nah disitulah Pentingnya Antara Foto udara yang dihasilkan Dari drone Dan Citra satelit Yang dihasilkan dari Pemotoran Menggunakan satelit Dan disediakan oleh Vendor Vendor penyedia Citra satelit Nah disitu yang memang Membedakannya Nah memang Kalau dari citra satelit Itu ya Dari luar Langkasa Maka pemotoran Ya Delineasi Atau lokasi Yang di Pemotoran Cukup luas Nah itu Kelebihan Nah Dan Ini cukup membantu Sekali bagi kita Teman-teman Ya khususnya Untuk Para teman-teman Yang Jago Atau suka Mapping Atau Membuat peta Atau Ingin Melayout peta Ya teman-teman Bisa download Di Suspanet Mungkin Demikian Pembahasan kita Hari ini Jika teman-teman Merasa Video ini Menarik Dan Berlumat Teman-teman Jangan ragu Untuk like Share Comment Dan subscribe Atau Cokret-coret Ingin bertanya Atau Ingin Mengajukan Pembahasan Atau Hal-hal Terkait lainnya Nanti kita Akan bahas Di Channel Saya Di Konten berikutnya Oke Saya Encakan terima kasih Oke Thank you Terima kasih